Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rudi Doa masih dalam seri pembelajaran setutar IT. Nah pada pertemuan kali ini kita akan coba mereview dan mendemokan aplikasi tabungan berbasis Visual Basic Excel. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai. Tapi sebelum dimulai, tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini dengan cara klik subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, dan klik like apabila suka, serta klik share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih berkembang, khususnya bagi pendidikan Indonesia. Sebelum menjalankan aplikasinya, teman-teman semua harus menginstal 3 fonts wajib agar aplikasinya bisa berjalan dengan lancar. Caranya, silakan masuk ke folder aset, lalu pilih folder struktur, terus pilih folder fonts. Nah nanti ada 3 fonts di situ, silakan install. Caranya, klik kanan, lalu pilih install for all users. Silakan install ketiga fonts ini. Kalau sudah, silakan buka aplikasinya yang berformat aplikasi etabungan.xlsb. Oke, sekarang kita akan login, untuk username-nya, admin, password-nya, silakan dilihat di file akun. Klik login, selamat login berhasil. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi etabungan Excel. Oke, mari kita review dulu aplikasinya. Ini penampakan interface awalnya ya, teman-teman. Di sebelah kiri ada sidebar, yang mana ada beberapa menu, yaitu dashboard, data siswa, terus data kelas, transaksi, laporan, pengaturan, dan menu logout. Nah, di sebelah sini ada header, ada menu help, ini panduan singkat untuk menjalankan aplikasinya. Ada nama sekolah, menu simpan, menu maximize, dan menu users. Ini untuk mengganti identitas pengguna. Di bawahnya ada card, di sini ada jumlah siswa, total saldo, total setoran, total penarikan, laki-laki, perempuan, jumlah kelas, dan jumlah transaksi. Terus, di bawahnya ada identitas satuan pendidikan. Di sebelah sini ada grafik transaksi, di bawahnya ada log dan aktivitas. Di sini ada saldo tertinggi, saldo terendah, terus transaksi terakhir pada jam berapa, dan login terakhir pada tanggal berapa. Di bawahnya lagi ada scan barcode. Ini untuk member grup pripat ya, teman-teman. Di sini ada identitas saya, terus di bawah ada footer ya. Aplikasi tabungan siswa dibagikan secara gratis untuk grup Rudy Doa. Sebelah sini copyright Rudy Doa 2023. Oke, sekarang kita akan coba mendemokan bagaimana cara kerja aplikasinya ya, teman-teman. Yang pertama-tama kita silahkan buka menu help dulu ya, silahkan dibaca. Lama datang di aplikasi e-tabungan VBXL. Aplikasi ini dibagikan secara gratis ya, teman-teman. Silahkan gabung di grup Rudy Doa. Jika pertama kali menggunakan aplikasi ini, silahkan klik tombol format. Oke, kita format dulu ya, teman-teman. Database berhasil di format. Nah, nanti semuanya sudah 0 ya. Siswa 0, transaksi 0. Jangan lupa kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita harus setting data sekolahnya dulu, teman-teman. Kita akan coba setting data sekolah di menu pengaturan. Nah, nanti muncul form seperti ini. Silahkan nama sekolahnya kita ganti dulu. Misalnya, jenjang SD ya. SD Negeri 123. NPSN atau NPSM-nya kita contohkan misalnya 8 aja. 8, 8, 8. Jenjang pendidikannya SD. Akreditasi misalnya A ya, teman-teman. Nah, alamat sekolah misalnya Jalan Jambu Ponyet nomor 322. Kabupaten contoh. Misalnya nama kepala sekolahnya Rudy Doa. Rudy Doa, SPD. NIP kita contohkan 99. Nama bendahara misalnya Siti Aisyah. S.Kom. NIP-nya misalnya 8, 8, 8, 8. Terus kita unggah logo sekolahnya ya, teman-teman. Nah, disini terus kita cari logo sekolahnya. Yang berformat bisa JPG, PNG, ataupun JPEG. Kita contohkan logo Garuda ya, teman-teman. Nah, ini. Terus kita update. Nah, sukses update identitas satuan pendidikan. Kita klik OK. Nah, nanti disini sudah berubah. Nama sekolah. Nah, identitas sekolahnya juga sudah berubah ya, teman-teman. Kita simpan dulu. Nah, selanjutnya. Kita akan mengisi data siswa ya, teman-teman. Kita klik disini data siswa. Nanti akan muncul form seperti ini. Tambah siswa. Disini ada menu view siswa atau detail siswa. Edit siswa dan delete siswa. Di bawah ada menu ekspor. Nanti bisa diunduh data siswanya untuk laporan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba tambah siswa. Nah, nanti akan muncul gagal tambah siswa. Ruang kelas masih kosong. Berarti kita harus mengisi data ruang kelas dulu ya, teman-teman. Kita klik data kelas. Nah, disini. Kita akan memasukkan jumlah kelas yang ada di satuan pendidikan, teman-teman ya. Karena disini jenjang SD, berarti kita akan input 6 kelas ya, teman-teman. Misalnya, kelas 1. Enter. Terus kita tambah lagi kelas 2. Enter. Kelas 3. Kelas 4. Kelas 5. Terakhir, kelas 6. E6. Enter. Oke, disini sudah ada 6 kelas ya, teman-teman. Bisa disesuaikan dengan jenjang satuan pendidikan, teman-teman. Misalnya, untuk MTS kan berarti kelas 7, 8, 9, dan seterusnya. Oke, kita tutup. Terus, kita coba repress dulu halaman ini. Agar si kelas tadi masuk ke grafik transaksi ya, teman-teman. Caranya, klik tombol dashboard. Nah, disini sudah masuk. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 ya. Baru kita bisa menambah data siswa. Kita coba tambah data siswa. Klik data siswa. Klik plus. Nah, sekarang kita inputkan. Misalnya, nama Rudy Doa. Miss-nya kita contohkan aja. 9, 9, 9. Jenis kelamin laki-laki. Kelasnya otomatis muncul disini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kita contoh kelas 6. Eh, kelas 1 maksudnya. Tempat lahir, serang, tanggal lahir. Kita klik kalender ya, teman-teman. Tanggal, misalnya, 10 bulan April 2021. Submit. Alamat jalan Apple. Kita unggah foto dulu. Kita cari fotonya di mana. Di sini ya. Yang ini. Kita simpan. Sukses siswa Rudy Doa berhasil ditambah. Oke. Nah, di sini rekor datanya jadi satu ya, teman-teman. Nah, di sini saldo saat ini masih kosong karena belum ada transaksi penyetoran. Kita tambah lagi, misalnya, Julia. Miss-nya 55. Jumlah perempuan, kelasnya misalnya kelas 2. Tempat lahir, Banten. Tanggal lahir, misalnya 11 Januari 2020. Alamat jalan. Mangga. Kita kasih foto. Foto yang ini. Simpan. Oke. Tambah ya. Kita tambah satu lagi, misalnya, Agus Herianto. Miss-nya 444. Miss-nya laminnya laki-laki. Kelas, misalnya, kelas 3. Tempat, misalnya, Makassar. Tanggal lahir, kita contohkan 2021. Submit. Alamat jalan. Mangga. Anggis. Tunggah foto, misalnya yang ini ya. Simpan. Oke, sudah 3 siswa. Nah, di sini ada menu view. Ada menu edit. Ada menu delete ya, teman-teman. Misal, kita akan melihat detail dari Rudy Doa. Lihat 2 kali Rudy Doanya. Sampai di sini, di tombol search. Atau isi inputan search ini. Muncul ID siswanya. Kalau sudah, kita klik tombol mata ini. Maka, hasilnya seperti ini. Keterangan saldo tabungan siswa. Ini bisa di edit ya. Nah, headernya tadi adalah identitas sekolah, teman-teman, yang sudah di inputkan. Nama SD. Terus, MPSN. Akreditasi alamat. Nah, ID siswa. Nama lengkap siswa. Sampai saldo terakhir, 0. Nama kepalanya Rudy Doa. Terus, undaharanya, Sipi Aisyah. Oke, kita kembali ke sini. Kita simpan dulu. Kita refresh. Nah, di sini siswanya 3 orang ya. Laki-lakinya 2 orang. Perempuannya 1 orang. Jumlah kelasnya 6. Kita akan coba melakukan transaksi ya, teman-teman. Kita klik menu transaksi. Nah, di sini masih kosong. Kita klik tambah. Nanti muncul form seperti ini. Form tambah transaksi. Kita klik pilih siswanya. Misalnya Rudy Doa. Nah, sampai muncul ini ya, teman-teman ya. Jangan sampai terkecoh. Kadang ada yang nggak muncul. Jadi, pastikan muncul fotonya. Jenis transaksi kita pilih. Misalnya kita akan melakukan setoran. Nominal setorannya misalnya Rp50.000. Terus, kita simpan. Oke, kita tambah lagi. Misalnya Julia. Bagaimana Julia? Nah, di sini setoran lagi. Misalnya Rp30.000. Oke, terus Agus Herianto. Nah, misalnya Agus Herianto saldonya 0. Tapi mencoba melakukan pengambilan. Misalnya kita ambil Rp10.000. Maka dia akan menolak. Saldo tidak cukup lakukan setoran. Jadi, gitu ya, teman-teman. Kita coba ganti jadi setoran. Simpan. Terus, kita tambah lagi. Misalnya Julia. Setorannya kita tambah Rp5.000. Terus, Rudy Doa. Kita setorannya. Tambah misalnya Rp5.000. Terus, yang terakhir, Agus Herianto. Setorannya misalnya kita tambah Rp60.000. Nah, terus kita akan coba penarikan ya, teman-teman Rudy Doa. Pengambilan. Misalnya kita ambil Rp3.000 ya. Saldo saat ini Rp55.000. Kita ambil Rp3.000. Oke, masuk transaksi. Terus, kita ambil Agus Herianto. Pengambilan. Saldo Rp70.000. Kita ambil Rp15.000. Oke. Terus, Julia. Kita akan coba melakukan pengambilan. Saldonya Rp35.000. Kita ambil Rp2.000. Rp2.000. Simpan. Nah, oke. Nah, disini juga ada menu edit. Barangkali kesalahan pengetikan. Kita coba edit ya, Julia ya. Kita klik dua kali sampai di kolom pencarian muncul ID transaksinya. Terus, kita pilih edit. Nah, seperti ini ya. Kita coba rubah jadi Rp2.500. Update. Nah, disini sudah berubah ya. Rp2.500. Disini juga ada menu delete. Di bawahnya ada menu export. Atau unduh ya. Oke, selesai. Kalau sudah, kita coba refresh. Nah, nanti seperti ini ya, teman-teman. Total saldo Rp142.000. Setorannya itu ada Rp160.000. Jumlah penarikan Rp18.000. Jumlah transaksinya 9 transaksi. Ini grafik transaksinya. Yang hijau adalah setoran ya, teman-teman. Terus, yang merah adalah penarikan. Terus, di log transaksinya, log aktivitasnya, Saldo tertinggi di, apa, saat ini adalah Agu Serianto dengan jumlah Rp55.000. Saldo terendahnya, Julia Rp35.000. Transaksi terakhir terjadi pada jam 16.52. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan filter data ya, teman-teman. Kita coba lakukan filter laporan transaksi setorannya saja. Kita klik laporan. Terus, pilih jenis transaksi. Kita pilih setoran. Karena yang akan kita filter itu setorannya saja. Jadi, kriteria filternya itu hanya setoran ya, teman-teman. Terus, kita pilih filter. Data transaksi ditemukan. Klik OK. Maka akan ada tombol unduh. Selanjutnya, kita coba akan mengunduh ya, teman-teman. Klik unduh sukses download Excel. File Excel tersimpan di folder aset, folder download, dan folder Excel. Klik OK. Nah, misal kita akan coba mengunduh data siswa seluruhnya. Kita pilih data siswa, lalu pilih export, lalu pilih Excel. Nah, sukses download Excel. Terus, misalnya kita akan mencoba unduh seluruh transaksi. Klik transaksi. Lalu pilih export, yang ini. Lalu pilih Excel. Nah, sukses mendownload. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, misal kita akan coba mengganti username dan password aplikasi ini ya. Karena username dan password yang ada itu username dan password default ya. Klik menu ini. Maka akan muncul form seperti ini. Nah, nama user. Perhatikan di sini. Hi, XXXX ini. Ini nama user ya, teman-teman. Kita ganti misalnya nama usernya Rudy Doa. Nah, username-nya misalnya Rudy ya. Passwordnya Doa misalnya. Verifikasi password harus sama dengan password ya. Misalnya Doa. Kita ganti foto usernya. Foto yang ini ya, teman-teman. Ini. Kita klik update. Sukses update identitas user. Klik OK. Maka di sini fotonya akan berubah ya, teman-teman. Dan di sini juga Hi, Rudy Doa-nya sudah muncul. Kita simpan dulu. Oke, mungkin itu saja, teman-teman. Dari proses instalasi, review, dan demo aplikasinya. Sangat sederhana, namun mudah-mudahan bermanfaat untuk mendapatkan aplikasi ini gratis dengan syarat gabung dulu di grup member Rudy Doa. Masih ada promo untuk 10 orang tercepat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.